Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya lagi Tita Yonukroho Bajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Rahaja Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-10 mata kuliah Akutansi Management Pada kesempatan ini topik pembahasan kita adalah tentang pembuatan keputusan taktis Jadi di pertemuan ini nanti diharapkan bahwa kita akan mengerti tentang pembuatan keputusan taktis memahami relevansi biaya perilaku biaya dan penggunaan sumber daya aktivitas serta memahami keputusan pembaharan produk pembuatan keputusan taktis apa yang dimaksud dengan pembuatan keputusan taktis pembuatan keputusan taktis yang berdasarkan pada pilihan diantara alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas pembuatan keputusan pembuatan keputusan cenderung bersifat jangka pendek jadi bahwa apa disini terutama bagi manajemen terutama disini adalah kita bicara manajemen perusahaan dihadapkan kepada alternatif pilihan pertimbangan untuk segera diambil dengan waktu yang singkat jadi disini adalah fokusnya adalah waktu yang segera dengan tinjauan ataupun waktu yang terbatas dan keputusan yang dihasilkan ini cenderung untuk kepentingan jangka pendek jadi ini lebih bersifat pragmatis gitu ya jadi fokusnya pada keputusan yang segera dengan data-data yang cukup terbatas dengan fokus pada keputusan yang bersifat jangka pendek ini disini yang dimaksud dengan keputusan taktis ada beberapa langkah di dalam membuat keputusan taktis yang umum dilakukan di dalam membuat keputusan taktis ini yang pertama kita melakukan identifikasi masalah yang kedua mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah tersebut serta mengeliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak yang ketiga adalah mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak serta mengeliminasi yang tidak relevan dari pertimbangan-pertimbangan yang keempat adalah menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif yang kelima yaitu menilai faktor-faktor kualitatif dan yang terakhir yang keenam yaitu memilih alternatif yang memberi manfaat besar yang disini adalah terakhir adalah membuat keputusan pertama kita bicara mengenai identifikasi masalah sebagai contoh bahwa anggota tim manajemen mengakui adanya kebutuhan ruang tambahan untuk pergudangan perkantoran dan produksi sedangkan luas yang dibutuhan alasan kebutuhan ruang dan bagaimana tambahan ruang akan dimanfaatkan merupakan dimensi yang penting terhadap masalah tersebut namun masalah utama disini adalah bagaimana cara memperoleh tambahan dari ruang tersebut jadi disini tahapan dalam mengidentifikasi masalah tahapan yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi setiap alternatif disini bahwa perusahaan terutama dari sini tidak adalah manajemen perusahaan perlu mengidentifikasi berbagai solusi jadi misalnya disini bahwa membangun membangun fasilitas sendiri apakah perlu membangun fasilitas sendiri yang kedua apakah perlu menyewa fasilitas yang besar atau menyewa fasilitas yang saat ini ada misalnya ketiga menyewa fasilitas tambahan yang mirip dengan fasilitas saat ini selanjutnya itu apakah perlu menyewa ruang tambahan atau mungkin apakah perlu membeli komponen dari pihak eksternal dan memanfaatkan ruangan yang tersedia ini kita masuk mengidentifikasi setiap alternatif selanjutnya kita masuk di dalam mengidentifikasi biaya dan manfaat tadi setelah perusahaan mengeluarkan biaya komponen yang meliputi biaya jadi biaya-biayanya adalah seperti biaya bahan baku ada data misalnya 130 juta rupiah tenaga kerja langsung itu sekitar 150 juta rupiah overhead variable itu 65 juta rupiah biaya produksi variable total itu 345 juta rupiah selain itu ada informasi juga bahwa gudang yang sesuai telah ditemukan dengan sewa sebesar 135 juta per tahun alternatif kedua memberikan komponen dari pihak eksternal serta memanfaatkan ruang produk yang telah dikosongkan informasi lain juga bahwa pemasar luar telah menawarkan untuk memasuk produk sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan dengan harga 460 juta rupiah per tahun itu mengidentifikasi biaya dan manfaat jadi disitu ada terlihat rupiahnya terlihat angkanya jadi diidentifikasi jadi dalam hal ini perusahaan akan mengidentifikasi biaya serta manfaatnya selanjutnya tahap selanjutnya adalah bagaimana membandingkan biaya dan manfaat untuk setiap alternatif yang layak jadi ini penting tahapan di dalam manajemen untuk membandingkan biaya dan manfaatnya misalnya disini ada alternatif 4 misalnya disini saya berikan contoh bahwa alternatif 4 biaya biaya produksi variable itu sebesar 345 juta sewa gudang sebesar 135 juta totalnya disini 480 juta ada alternatif 5 disini adalah harga belinya 440 juta 450 juta ya nah biaya biaya deferensial yang terjadi disini jadi biaya deferensial yang terjadi adalah Rp220 juta jadi dari selisih 480 dikurangkan dengan 460 juta jadi kalau disini kita membandingkan biaya dan manfaat untuk setiap alternatif yang layak jadi kita pada bahasa ini tentunya kita akan memilih Rp150 juta kita akan kita ada seping biaya disini sebesar Rp20 juta selanjutnya kita masuk ke menulai faktor-faktor kualitatif jadi selain faktor-faktor kualitatif yang bisa dikeluarkan data-datanya dengan bentuk angka atau bentuk rupiah yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa untuk pertimbangan adalah mempertimbangkan faktor kualitatif karena faktor paling penting karena ini harus diintenifikasi jadi faktor kualitatif ini harus diidentifikasi dan sebisa mungkin pembuatan kutus harus bisa dikuantifikasi jadi faktor kualitatif ini harus bisa dikuantifikasi dalam bentuk unit misalnya dalam bentuk uang sehingga nanti akan bisa menjadi tambahan informasi yang sangat berguna di dalam manajemen mengambil keputusan jadi faktor-faktor kualitatif ini harus diperhatikan juga nah yang terakhir disini adalah bagaimana membuat keputusan jadi setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif dari nilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan maka dapat segera diambil keputusan tentunya berdasarkan selisih biaya dari kedua alternatif yang relatif kecil dan tanggung jawab perusahaan dalam menjamin kualitas serta dalam rangka pemanfaat tenaga secara penuh maka lebih baik keputusan untuk membuat komponen secara internal secara setamunnya warga demokratik disini kita ada bisa pertimbangkan bahwa keputusan itu diambil dari berbagai tahap jadi dari tahapan satu tahapan yang terakhir dengan membandingkan biaya dan manfaat yang layak dari setelah alternatifnya jadi demikian pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh